Jangan lupa subscribe youtube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Winsa bagi kebanyakan anak-anak berkebutuhan khusus, membaca Al-Quran ini mungkin suatu hal yang sulit. Namun tidak berlaku bagi para santri di pondok pesantren, Tafid, Sunarungu, Darul Asom, Yogyakarta. Mereka mampu belajar membaca Al-Quran dengan bahasa isyarat. Beginilah suasana kelas Tafid di pondok pesantren Tafid, Tunarungu, Darul Asom, Sleman, Yogyakarta. Tanpa suara puluhan santri anak berkebutuhan khusus, Tunarungu dan Tunadrahita ini secara hikmat belajar Al-Quran. Mereka tak membaca ayat demi ayat dengan bentuk lafalan suara, melainkan mengeja satu persatu huruf hijaya dalam ayat dengan bahasa isyarat. Di bawah bimbingan sejumlah ustadz dan ustazah, para santri bahkan tidak sekedar pandai membaca Al-Quran, melainkan juga menghafalnya hingga beberapa jus. Meski memiliki keterbatasan, namun semangat mereka untuk bisa menjadi hafiz begitu luar biasa. Tangan-tangan mereka tak lelah bergerak menunjukkan bahasa isyarat. Bahasa isyarat untuk menghafal Al-Quran di pondok pes ini tidak sembarangan, karena mengambil sanat dan taif Arab Saudi. Dengan sanat yang jelas, santri memiliki patokan bahasa isyarat yang universal. Kegiatan di pondok pesantai ini, alhamdulillah, sudah berjalan sehari tahun lima bulan. Jadwalnya dimulai dari sholat tarang, sholat taajud, yang tiga suatu sudah, mereka sudah bangun, menghafal dengan suatu untuk kemah dan menghafal sejumlah sampai isyarat. Setelah itu, waktu bebas, sarapan, dan lain-lain, menghafal dengan program luha, dan menghafal waktu luha sampai setengah sebelah siang. Keberadaan pondok pes Darul Asom menjadi kesempatan bagi kaum difabel Tunarungu di Indonesia yang berkeinginan untuk menjadi hafiz dan hafizah Al-Quran. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Terjoko, AY News, melaporkan. Yang bersama, Ramadan merupakan bulan suci sehingga dipercaya tidak ada setan yang gentayangan. Nah, ini namun bagaimana jadinya jika di bulan Ramadan ini ada kuntil anak yang berjualan makanan? Kita saksikan bersama liputannya. Sosok kuntil anak tertawa cekikikan sambil menawarkan makanan papeda atau pati puyuh dadar. Tentu saja, ini bukan sosok hantu kuntil anak beneran yang membuat kita ketakutan di malam hari. Selepas sholat tarawi, sosok hantu legendaris ini menjadi pusat perhatian warga Dukuh Kedolong, Desa Jrembeng, Kembang, Kecamatan Karang Dadap, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Anak-anak antri untuk membeli papeda pada wanita yang berdandan seperti kuntil anak ini. Setiap hari lia mendapat penghasilan antara 100 ribu hingga 200 ribu rupiah. Penghasilannya digunakan untuk membantu keuangan keluarga, diantaranya membiayai sekolah kedua anaknya. Dari Pekalongan Jawa Tengah, Suryono Soekarno, INews melaporkan. Pemirsa kami akan hadirkan kembali informasi yang sudah dihadirkan di AINIS Pagi. Gentaranya peristiwa kebakaran di Kembangan Jakarta Barat, selengkapnya sesaat lagi. Terima kasih telah menonton!